Bintang Tamu Berhubung aku dan Sasky itu udah Agak lama menikah gitu ya Sekarang kita bakalan memunculkan Pengantian baru Yang baru Empat bulan nikah Iya gak sih empat bulan ya Empat bulan nikah, jadi dia pas banget nikah tuh sebelum pandemi Oh iya dia nikahnya pas Iya Dia gelombang terakhir coy Gelombang terakhir coy Belum pandemi Iya ini adalah Andani Suri Mana saat Alisak Alikasih ya Jadi dek Jadi sur kita Aku dan pasti hari ini pengen ngobrol-ngobrol nih sama kamu Tentang Ini sih Persiapan pernikahan dan kayak Apa-apa aja yang kamu hadapi Sebelum kamu memutuskan untuk menikah gitu Karena kalau dipikir-pikir tuh sebenernya suri tuh nikah Cukup muda juga Aku tuh nikah 21 Suri tuh nikah umur 2 Tidak 22 22 Berapa hari lagi? 23 Iya 23 kurang berapa hari ya Gitu Nah jadi hari ini kita mau ngobrol SS sama dia ya Iya iya Karena kalian berdua soalnya beda sama aku tuh nikahnya kayak 28 29 gitu kan Waktu aku umurnya 23 kayak suri gak tau lagi ngapain Gak tau sama yang mana Gitu Jadi adek Boleh dong ceritain dulu nih ke kita Ke aku dan Saski Kamu kenal sama mas Ian Suaminya dia namanya Aku manggilnya mas Ian Kamu kenal sama mas Ian gimana? Jadi pas aku udah mau skripsi itu Aku memerlukan mentor untuk jadi Boleh disini gak sih disini? Boleh lah Boleh Boleh gak paham Jadi ya intinya aku memerlukan mentor untuk membimbing skripsi aku Karena aku ngambil non-skripsi kan Nah dapetlah si mas Ian ini gitu Awalnya memang gak ada rasa apa-apa Cuman pas udah terakhir Oh membimbing skripsi lo gitu ya Bimbing skripsi lo gitu kan maksud lo Ya enggak Aku gak sebut gitu kok Oh oke mentornya Oke Ini mentor aku gitu Jadi pas udah terakhir-terakhir Akhirnya pas udah selesai lulus Baru dinanya kan Kayak kau mau Mau lanjutin gimana? Mau kerja kah? Apa segala macem Itu ala-ala Wah Padahal mah deketin ya kan Terus yaudah Akhirnya dari situ udah mulai Deket gitu Oh ditunggu dulu ya Sampai semua selesai Terus kayak Tanya-tanya Kira-kira kehidupan masa depannya Nanti bahwa kayak gimana Ternyata udah mulai kepatil ya Berarti mas Iannya waktu itu Terus pacarannya berapa lama Suri? Aku gak Gak sempet pacaran sih Jadi pas setelah Dari yang Apa Setelah lulus Terus dia ngedeketin itu Udah langsung Akhirnya dia bilang Mau ketemu sama ayah Sama umum Mau kenalan Udah Dari setelah itu Memang udah langsung Mempersiapkan pernikahan Gitu Gue inget tuh masa-masa itu Masa-masa dia disidang Jadi nih ya Gue mau agak Spil dikit Dia tuh Iya Jadi dia dateng gitu kan Malem-malem Terus Eh gak pertama pagi-pagi Terus ayah yang kayak So sibuk gitu ya deh Ingat gak lo? Iya Jadi ceritanya tuh Ceritanya tuh gini Jadi pertama kali Pas mas Ian mau Aku tuh deg-degan banget Jadi pertama kali Ingat gak sih ke Pas anniversary-nya ayah sama Uma Itu pertama kali Mas Ian kayak Iya Mas ada nih Ayah masih inget gak siang Waktu itu Jadi ntar aku Blah-blah Terus masih Emang kenapa dengan Dengan galak Dengan cara ngomongnya Ayah yang menakutkan Itu gitu kan Akhirnya aku bilang Iya dia mau ke rumah Mau kenalan gitu Terus kayak ayah langsung ngomong Berarti kalau misalnya Kamu memang ngebolehin dia ke rumah Berarti kamu juga tertarik Sama dia Yang di Yang di Yang di Yang di Itu gitu Karena aku udah semakin Dikdegan gitu Aku bilang kayak Ya iya Cuman ayah Aku mau Ayah liat dulu Orangnya seperti apa Gitu Yaudah akhirnya Itu September ya Itu September September tahun lalu ya Iya Iya Terus udah Akhirnya Pas dia dateng ke rumah Pertama kali Pertama kali dateng ke rumah Itu Itu ayah gak mau keluar Ayah gak mau keluar di kamar Ayah gak mau keluar di kamar Ayah sebenarnya nyatin dari CCTV doang Terus kayak aku bilang kan Sama Ini harus aku bilang Sama Mas Ian Kayak yaudah mas Besok aja lagi dateng Gitu kan Mas Ian rumahnya di Di pengulang Oke Dia harus Terus kayak gue ingin Mau bahan Itu kayak Gitu banget gitu deh Kayak effort banget Sebenernya kesini Udah tuh sekali Yang ayah gak mau keluar Udah Terus minggu depannya Itu kedua kali kan Mas Ian dateng Pas Mas Ian dateng Dua kali Ayah juga Cuman ngeliatin dari CCTV doang Terus segitunya Gitu kan Sebenernya Ya biar Gak tau sih Ayah kenapa kayak gitu ya kak Ini biar Gak gampang Bener-bener Terus yaudah Sampai akhirnya ketiga kali Ketiga kali Mas Ian juga Minggu depannya lagi Hari Sabtu dateng Ayah juga gak mau keluar Gak mau keluar Udah nih Akhirnya udah dia pulang Nah aku disitu kayak ngomong Kani mungkin Ayah masih belum mau ketemu sih Dan memang Minggu depannya itu Mas Ian tuh ada Kerjaan di Denmark Jadi memang Minggu depannya udah gak bisa Dateng ke rumah lagi dong Akhirnya Akhirnya dari situ Mas Ian jalan ke Denmark Tapi aku masih sempet Nganterin tuh kak Aku bilang sama ayah Aku ujin sama ayah Kalau memang Aku tuh mau ngangkirin Mas Ian Ke apa Ke airport Tapi ini Dari besi Sebelumnya tuh Aku susah banget Dapetin laki-laki yang Ayah bolehin Ngering ya sih Jadi makanya Sama aku gitu Nah yaudah Akhirnya Pas aku udah dibolehin Nganterin Mas Ian Udah kan Mas Ian Berangkat ke Denmark Nah dari sana Ayah tuh ada Pengen banget Satu barang Sepatu yang dia Udah cari-cari Ke Tingapur Ke Malaysia Kemanapun tuh Gak ada tuh sepatu Gitu Akhirnya katanya ayah Yaudah deh deh Coba minta sama Ian Cariin tuh sepatu Gitu merek ini Ini banyak Dari tiga biji deh tuh Merek langsung kasihkan ke Mas Ian Terus aku bilang Mas Ayah nitip ini Apa? Mintanya gengsi gitu kan Terus yaudah Akhirnya Apa? Ayah minta ini-ini Mas Ian Terus kayak Yaudah nanti dicariin Gitu kan Yaudah padahal kan itu Hal yang gampang banget Gak sih Kayak cuma tinggal Ke store doang Ya kalau ada Ya beli Gitu Nah itu beneran Ternyata pas Mas Ian Kesana Itu ada sepatunya Padahal tuh sepatu Udah dari tahun-tahun Kapan tahu Ayah cari Itu udah gak ada Jadi bener-bener itu ada Ayah tuh sampe kayak Bingung sendiri gitu loh Kayak yang Hah? Ada beneran Kok ada sih Bisa lagi Saiznya Saiznya ada Saiznya ada Karena saiznya itu Susah banget Jadi kayak Minta-minta ayah kan 41 Kayak jarang Misalnya bukan saiz-saiz yang Kayak 42 gitu Karena yang sering gitu Nah terus tiba-tiba tuh ada saiznya Dan itu kayak Aku juga mikir disitu Aduh apa Apa ini sudah jalannya Cila Gitu kan Iya-iya-iya-iya-iya Wah gokil Akhirnya Selama sih Pas dari situ Aku kayak Wah seneng banget gitu kan Sampai Beberapa barang gitu Udah dapet Tapi yang satu itu Akhirnya dapet Yang ayah pengen banget gitu ya Udah akhirnya pas pulang Dan itulah pertama kali Mas Dian ketemu sama ayah Gitu Salah dapet sepatu Itu sepatu berarti Hmm ya Kuncian Bener-bener Itu berarti Aku perasaan sih sebenernya Waktu Suri cerita ke Ninda gak Waktu ketemu Mas Ian Dan segala macem ini Maksudnya gue pengen tau Dari sisi Lo kan sering ngomongin Tentang relationship gitu Ya Ninn Kayak Kira-kira Suri waktu itu curhat gak sih Cerita Dia cerita sama gue Cerita Cerita Bahkan Bahkan gue waktu itu Yang Apa ya Yang Mikir kalau Ini jangan-jangan Bisa jadi mereka punya hubungan nih Gitu Itu pertama Gue yang nanya dia Ke lo ya Nah jadi waktu itu Gue nanya Kayak Apa namanya Kalau di kampus lo tuh Ada apa aja sih Ada peminding Apa-apa Dia pokoknya ceritain gitu Terus udah kayak gitu Tapi gue lupa Oh ternyata dia mentor Buang menimbing Salah guys Sorry tadi Terus udah kayak gitu Pokoknya gue tanya gitu Sama dia Terus Dia ceritain Salah satu mentor gue Ini nih nih Terus gue bilang Bapak-bapak ya Gitu kan Terus dia bilang Enggak masih belum nikah Gitu Masih anak muda Berapa umurnya Segini gitu Terus gue bilang kayak Udah mati gue tuh ya Tiba-tiba tuh gue kretek gitu Duh jangan-jangan dia naksir nih Sama adik gue Gitu Tapi gue gak ngomong Gue gak ngomong Gue gak ngomong sama gue ya Gue diam doang Gue diam doang Gue udah feeling gitu Terus udah kayak gitu Ya Jadiin deh Akhirnya Gue perasaan Kalau Ninda kan belajar psikologi Tapi waktu itu kan Pas S1 juga Nikahnya juga Maksudnya Muda kan usianya Aku pengen tau deh Aku pengen tau Suri waktu itu memutuskan Untuk sama mas Ian ini Kira-kira tuh Pertimbangannya apa-apa Lagi kan mungkin Sudah ada laki-laki Sebelum-sebelumnya juga kan Maksudnya dirimu Ada pengalaman yang lain juga Sampai Oke deh ini Di umur kamu yang 22 mau ke 23 Aku oke banget nih Sama mas-mas yang Membawa sepatu Dari surga itu Itu gimana Enggak sih Kayak Aku mikirnya Karena kan sebelum-sebelum ini nih Sebelum-sebelum Kayak aku sama si Ian Ada beberapa yang memang Setiap kayak aku kenalin sama ayah Ayah tuh selalu gak suka Gitu loh kak Kayak selalu gak serak gitu Jadi makanya Pas ternyata banget Mas Ian yang dateng gitu ya Dengan niatnya dia Yang langsung mau Langsung ketemu sama ayah Sama Uma Dan ngomongin keseriusan itu Gitu Dan ayah pun juga Pas pertama kali ketemu gitu ya Pas pulang dari pertama kali ketemu Tuh ayah langsung ngomong sama aku Yaudah deh Kalau misalkan memang Dia serius Mau nikah sama kamu Yaudah Kalian nikah aja Aku sekaget itu Kayak Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu Sama aku Yang emang dari sebelum-sebelumnya Kayak dia tuh selalu Menolak gitu Selalu gak suka Selalu gak suka Nah disitu kayak aku langsung mikir Aku mikirnya kayak Yaudah ini tuh udah restunya ayah Gitu loh Kalau misalkan memang kayak Aku menunda Ngapain aku rusak Aku harus menunda gitu Kalau misalkan memang ini Udah direstuin sama ayah Gitu Dan aku juga pun Gak hanya liat dari Hanya restunya ayah juga Tapi aku juga liat dari Personality Mas Iannya juga Gitu loh Karena memang dia Walaupun aku Jauh umurnya sama dia Tapi kayak aku ngerasanya Bener-bener kayak Ya seumuran aja gitu Bener-bener yang Kalau misalnya Udah sama-sama dewasa Gak yang Gini loh Kalau misalnya kayak dulu Mungkin pacaran Sama yang seumuran Atau yang misalnya Dua tahun-tiga tahun Di atas kita Pasti kayak aku ngerasanya Yang aduh selalu Apa ya Masih suka berantem lah Berantem-berantem gak jelas Ngambek-gambek gak jelas Kayak gitu kan Nah sedangkan Kalau aku udah ketemu sama si Ian Kayak kita tuh udah sama-sama dewasa Gitu kayak apapun Kita obrolin gitu Jadi makanya kenapa Aku kayak Eh udah deh Ini kayaknya emang bener-bener Udah klok banget gitu Dan kayak bucin-bucinnya sama Kayak udah bener-bener sama Semua gitu deh Ngerasanya Gak ada obat Mereka tuh berdua Very-very bucin Sedangkan gue sama Edo Very-very Tweet ya kan Oh jadi dua-duanya emang bucin banget Jadi Eh tapi menarik sih Karena kalau tadi gue ngeliat Kalau Suri tuh sebenernya Landasan dasar utamanya tuh Lebih kayak Oh ada petrestu dari ayah Yang biasanya tuh Rumit untuk didapat Karena Gue sama bokap gue juga kayak gitu Nen kayak Dari semua yang gue bawa Tiba-tiba bokap gue yang ini hook banget Tapi bokap gue lebih friendly Bokap gue kan selalu Halo-halo-halo Tapi ini dia kayak Tapi ini dia kayak Ya ini gak apa-apa nih Kak Lebih-lebih terbuka Itu juga kayak Lebih ngebikin kita plong ya Suri Kayak Soalnya Gak harus ngumpet Terus gak harus Banyak pikiran Seenggaknya kita ditambah ada Keyakinan di part itu Di bagian itu Gak tau sih Tapi kalau Kalau menurut gue tuh cukup penting ya Rumis dan Ninda dan Suri Karena itu lebih yang ke arah Biar gue gak terlalu cemas lah Ngapa-ngapain Kedua Tadi gue suka Suri ngomong sebelum memutuskan Menikah tuh sebenernya Ibaratnya Dua-duanya tetap berkonflik Pasti ada berantem-berantemnya Tapi tadi Suri ngomong keyword Kenapa-apa tuh bisa diomongin Jadi sebenernya Secara hubungannya tuh Kalian berdua Maksudnya Suri dan Mas Ian nih Udah Apa ya Stabil Dan kalau ada situasi Yang gak cocok di kedua belah pihak Atau Salah satu gak ngerasa Klop Itu udah bisa ngomong Dengan baik-baik ya Sur Kayak bisa lebih Karena memang Karena memang Dari pengalaman aku sih Mungkin dari pengalaman aku Yang dulu Aku pernah kayak mungkin Kalau pacaran tuh ya kayak gitu ya Ya ngambek lah segala macem Gak pernah diobrolin deh Masalah Dan begitu juga Mas Ian Mas Ian juga Punya pengalaman yang Kayak gitu juga Gitu loh Dengan mungkin Dengan mantan-mantannya Yang suka ngambek Apa segala macem Nah disitulah akhirnya Kita kayak ngobrol berdua Dan kayak kita tuh ngobrol Apa ya Yang kita gak boleh Kita lakuin nih Kalau kita udah berdua gitu Lo gak sukanya apa Gue gak sukanya apa Yaudah kita jadiin satu Kita obrolin yaudah Kita gak suka kalau Ada yang ngambek-ngambek Ada yang ini Jadi kita selalu Setiap ada masalah Itu selalu kita ngobrol berdua Gitu Nah oke Nah gue tuh Gue tuh jadi akhirnya baru tau Kalau ternyata Suri dan Mas Ian itu Seapa ya Semateng itu gitu loh Sampai mereka tuh tau Bagaimana cara Untuk menyelesaikan Masalahnya Karena Yang gue liat nih Mungkin Karena gue jadi kakak kali ya Mereka kan baru banget Baru banget kenal Terus baru banget Langsung memutuskan Buat nikah Itu tuh kayak Apa ya Sebenernya gue juga begitu sih dulu Tapi kayak Gue sampe mikir Ini emang lagi Kebucinan aja kali Berdua apa Kenapa nih gitu kan Terus tapi Ternyata dari tadi Suri ngobrol Gue bisa menemukan Apa ya Kayak Oh ternyata ini memang Kalian berdua tuh Bekerja sama gitu Di hubungan ini Gitu deh Terus deh Gue mau nanya nih deh Kan tadi kan kayaknya Kan lo adem-ayem aja nih kan Maksudnya kayak Hubungan sama ayah Dari restu dari ayah Gampang Terus udah kayak gitu Lo juga tau nih Cara menyelesaikan masalah Sama Mas Ian Tapi sebenernya Ada gak sih tantangan-tantangan Atau misalkan kayak Masalah-masalah yang Gak perlu lo ceritain secara spesifik Tapi mungkin kayak Yang lo hadapi gitu Selama ini sama Mas Ian tuh Apa sih Yang paling Wah Mungkin ini sih Kayak apa ya Kebiasaan kali ya Karena kan kayak Maksudnya gue kan dari Kenapa tuh begitu Gak apa-apa Keingetan episode-episode Episode-episode Oke Mungkin kayaknya Kebiasaan sih Soalnya kan Aku kan Baru Berapa bulan tuh berarti Langsung nikahkan Sama siat Maret kan Berarti Paling gak 4 bulanan deh Aku mempersiapkan Pernikahan tuh Dari akhirnya Nikah terus sampai akhirnya Nikah tuh kan 4 bulan gitu Dan itu kan Maksudnya belum Beda deh Sama orang yang misalnya Kayak udah setahun Dua tahun pacaran Yang memang udah tau Bener-bener suluk beluknya Udah tau keluarganya Nah kalau aku kan Bener-bener kayak Ya tiba-tiba Kecemplung ya langsung Nikah gitu kan Jadi memang Ya kebiasaan sih Yang biasanya Mungkin masih yang gini Kalau di rumah Ya aku di rumah begini Ya paling kebiasaan-kebiasaan Tapi Aku selalu mikir Kayak itu kan Kebiasaan Memang kebiasaan yang dia dulu Sering lakukan Sama juga Kalau aku Kayak aku di rumah Jadi kita gak bisa Saling menyalahkan Gitu loh Ya paling kalau misalkan Memang itu menurut aku negatif Menurut aku salah Ya aku ngomong sama dia Tapi kalau misalkan Memang menurut dia Bener ya Kita disitu argumen Tapi setelah itu Kayak yaudah Kita cari jalan tengahnya Gini-ini Paling kayak gitu Terus kan tadi kan lo bilang Katanya bentar banget ya Empat bulan Gue sih keingetan sih Dulu tuh kayak Gimana rempongnya Terus Untung waktu itu Belum Belum korono ya Maksudnya kayak Belum Itu gue masih inget banget Kayak bolak-balik Mayestik segala macem Itu segala macem Nah terus udah kayak gitu Ada gak sih kerikil-kerikil Ketika lo mempersiapkan pernikahan Atau kayak Lancar aja Mas Ian menyerahkan semuanya Padamu gitu Atau mungkin dari keluarga sih Ada gak yang kayak Biasanya kan Kalau misalnya kayak gue tuh Sur sama calon suami gue Kita berdua sih Gak ada problem Gimana-gimana gitu Maksudnya Waktu itu kan Ya gue cukup Gue gak secepat itu sih Jadi gue 4 bulan pacarannya Memutuskan nikah Tapi karena Jadi baru tahun depan Yang gue Akhirnya Jadi itu sebenernya Cepet juga Cuman lebih nungguin itu Nah cuman Kalau gue mungkin dulu Ada kebiasaan berbeda Itu justru malah Lebih bingung Di keluarga Di keluarganya suami gue Dari Suri Kalau dari keluarganya suami Itu ada yang Maksudnya cukup mirip Atau Disitu juga ada Struggle tersendiri Gitu Gak sih Kalau menurut aku ya Karena Memang sih Merasanya mungkin gini Kalau misalnya Keluarganya Mas Ian Kan Mas Ian Paling kecil kan Jadi kayak kakak-kakaknya Mas Ian Udah lebih jauh Dibanding Mas Ian Umurnya gitu Jadi dan aku aja Mas Ian aja Udah jauh banget gitu Bedanya Jadi sebenernya Kayak gak terlalu Sama kayak Yang apa Misalnya Beda nih Kalau misalnya Aku punya Ipar Misalnya yang Semuran juga Seaku gitu Aku lebih susah Untuk kayak Ngerasa Deketnya mungkin Kalau aku Tapi karena Si kakaknya Kak Ian Dia udah lebih dewasa Misalnya lebih tua Dibandingin Mas Ian juga Jadi kayak aku ngerasanya Malah lebih yang Yaudah Nganggep kakak aja gitu Kalau misalkan dari keluarga Mas Ian Tapi kalau misalkan dari Persiapannya gitu ya Misalnya antar keluarga Apa keluarga Ada yang ribet kah Apa segala macem Tapi Alhamdulillahnya itu Keluarga keselamatan Kalau untuk pernikahan ini Tuh gak ada sama sekali Yang Yang ngeribetin gitu Kayak Maunya begini Maunya begitu Tuh gak ada sama sekali Ini bener-bener Kayak kita omongin berdua Gitu Satu selera kali ya Kalian tuh Kayak Satu Satu pikiran gitu Kalau misalnya Kayak yaudah begini Ini gimana Paling Malah aku yang bergantung Sama Mas Ian Aku maunya begini Mungkin Mas Ian Kayaknya bagusan Kayak gini deh Cuman aku pengennya Kayak gitu Sampai bener-bener Aku ngasih yang Ini loh mas Kayak gini loh Foto-fotonya Kalau begini ini Sampai akhirnya Kayak yaudah Gitu Paling sih kayak Hanya debat-debat kecil Sama Mas Ian Yang malah Tapi kalau sama keluarga Gak sama sekali Karena memang Waktu itu Keluarga Mas Ian Bener-bener nyerahin Ke keluarga kita Keluarga aku Buat Yaudah deh Bikin Serah mau kayak gimana Pake adat apa Segala macem Kayak gitu gitu Cuman untuk dekornya Kemarin juga Aku tambahin Ada sedikit-sedikit Jawa-jawanya Karena masih orang Jawa kan Dan kemarin Aku adat pake Sunda Gitu Jadi tetep aku Pakein adat Jawa-nya Di dalam Pernikah Di dalam resepsinya Gitu Oke Gue mau nanya Perasalan apa Gue perasalan sebenernya Coba-coba Sama-sama Pernikah penantian baru Sebelum kita Ngomongin teori ya Kayak Sur Kan ini udah berjalan Pernikahnya 4 bulan ya Nah itu tuh Ada gak Kayak Setelah 4 bulan nih Hal apa Yang Lo baru tau Bukan baru tau sih Tapi kayak Oh ini tuh Akhirnya ada konflik nih Yang berbeda dari sebelum-sebelumnya Atau kalaupun gak berbeda Udah tau sih Tapi ternyata Ini lebih intens gitu Ada gak Pas 4 bulan ini Kira-kira ada konflik Berdua gak Gak usah terlalu besar Tapi kayak Apa ya Aku baru tau nih Ini Bingung ya Bingung sih Aku bingung deh Gak sih sebenernya Karena Mas Ian tuh Kayak Kalau Sebenernya dia susah untuk Misalnya aku bilang Dia salah gitu ya Misalnya kayak Yaudah Gue gak suka Lo salah Kalau kayak gini Cuman dia tetep Tetep Dia merasa benar Gitu loh Dia merasa benar nih Karena tetep Dia merasa benar gitu Ya kalau aku disitu Selalu Bilang Kamu kalau misalkan Mikir kayak gitu Aku tuh sedih loh Aku bilang kayak gitu Cara aku menyampaikannya Ke dia gitu Jadi makanya dari situ Dia kayak langsung Apa namanya Yaudah lo Jangan sedih Kalau kayak gitu Yaudah kita cari Jalan tengahnya Yaudah deh lo Kamunya kayak gimana gitu Selalu Tapi aku gak pernah Sampai kayak ngerasa Yang ternyata aku tau Dia kayak gitu Atau gimana Gak pernah sih Alhamdulillah Atau kayak kebiasaan Kebiasaan yang kayak Kalau Jadi biasanya Kalau gue ngomong sama Ninda Gue tau sih Kalau misalnya suami gue tuh Dari pacaran tuh Orangnya rapih Tapi ternyata pas gue berumah tangga Itu rapihnya tuh ekstra Jadi kalau misalnya Kayak di meja tuh Dia harus Kalau bisa bersih Itu bersih semua Gak ada satu barang pun Yang itu jadi kayak Lumayan kan Gue Eh baru tau gue Rapihnya tuh yang se-extrim ini Bukannya cuman sekedar Kayak satu dua barang Tapi yang Berpotensi yang sebenernya Kalau kita nyebaper kan Itu akhirnya jadi Berantemnya lebih banyak Nah itu ada Ini kayaknya juga pernah cerita Masalah kebiasaan deh ya Kalau sama Edo gitu ya Itu Kayak cukup Gue mendukung Edo di bagian itu Karena gue lebih ke Edo Dia tim Edo deh Oh gitu Iya-iya Iya-iya Apa ya Ada gak Ada gak loh sur yang kayak Oh ini kebiasaan Yang ini nih Yang Masih belum bisa nemu Bukan belum bisa nemu Selahnya ya Tapi kayak lebih Ini harus masih banyak Disesuaikan gitu Apa ya Oh iya oke Oke lah Misalnya hal kecilnya aja nih Yang hal kecilnya Iya-iya Aku kan kalau misalnya kayak Di kamar nih gitu ya Aku pasti kalau di kamar aja Kan selalu pakai sendal Aku di kamar itu pakai sendal Gitu loh maksudnya Karena kalau misalnya Aku naik ke tempat tidur Aku gak mau Apa namanya Kotoran yang di bawah Tuh naik gitu loh Nah mas Dian tuh Susah banget Membuat kayak Gue Biasain itu ya Pakai itu gitu Pakai sendal gitu Jadi kadang kayak Kalau misalnya langsung Naik ke tempat tidur Kayak masih ada gitu-gitunya Kayak Ini Geresin dong Kamu kotor Oh iya Mungkin ya Mungkin ya Kalau itu gue Tibi Suri Karena gue so cuci kaki Gue stress ya Iya gak bisa Gak bisa Sama bener-bener Terus deh Ini yang mau gue tanyain Si proses berduanya Yang gue suka dari ceritanya Suri Sinin menurut gue Karena maksudnya Gue cuma tau kayak Hah ada lo pacaran Tiba-tiba udah mau nikah Gitu Gue gak di update Tahu-tahu Suri mau nikah Oke gitu ya Udah Itu yang gue liat sih Kayaknya dua-duanya Itu kayak sebuah apa ya Udah ada pembelajaran Baik dari Suri Termasuk Mas Ian Dari mungkin pengalaman sebelumnya Mungkin kehidupan yang Kemarin-kemarin mereka lewatin Terus kayak Berdua ketemu Udah serius Terus Ditambah dengan Banyak tanda-tanda universe ya Kayak dari mulai ayah Tiba-tiba Benar-benar Lebih legowo Sama Suri Sama Mas Ian Terus kayak Si sepatu yang Tahu-tahu Dan itu dicari Dari situ Kayak semuanya tuh Udah enteng Dan dua-duanya Baik Suri Sama Mas Ian Tuh udah Stabil ya Sebenernya relationship-nya Hubungannya Terus kemudian kayak Kalau ada konflik juga Udah Diomonginnya juga enak Bahkan pada saat menikah Ketika Aku suka banget sih Suri ngomong Pas Suri misalnya ada sesuatu Yang Mas Ian lakukan Terus gak menyenangkan Terus kamu bisa bilang Kalau Dirimu sedih Kalau dia begitu Dan somehow Mas Iannya juga Bisa konsol balik Ya Nini ya Sebenernya Kayak berusaha Memperbaiki Atau kayak Bukan memperbaiki Tapi menyesuaikan Karena belum tentu salah kan Sebenernya ini masalah Lo sesuai Gak sesuai aja gitu Dan Bahasa cintanya juga sama Gitu Kemudian juga Kayaknya semua hal yang Mungkin Apa namanya Peritilan-peritilannya tuh Yang secara fundamental Visi-misinya tuh sama Jadi yang disetresin tuh Hal-hal kecil Yang masih bisa di manage Biasanya Problemnya justru Kalau di klien-klien gue Gitu ya Kalau di kehidupan gue Sehari-hari Justru Yang Yang bahaya tuh Bukan masalah yang gede banget Masalah yang gede banget tuh Biasanya pas udah agak lama gitu Atau Pacaran lama di tengah Ada masalah gede Tetep terusin gitu Tapi Justru Biasanya Masalah-masalah kecil-kecil Yang kayak itu tadi gitu Gak pake sendal-pake sendal Terus gak buka tutup pintu Atau kayak di rumah yang satu pake daster Satu pake apa Gitu tuh yang Lebih Lebih mengganggu Yang tadinya cuman masalah kecil Tapi Di satu masalah itu tuh Kayak bisa Kita Marahnya Atau berantemnya tuh gede banget Tapi lagi-lagi balik Biasanya yang terjadi kayak gitu tuh Kalau kita gak terlalu kenal Sama pasangan kita Pada saat Kalau kita berantem tuh Dia secara emosi seperti apa Iya gak sih Nin Iya bener-bener Jadi kalau tadi dari Suri itu Dia secara empati tuh Dia udah bisa Apa ya Ngomong dan memahami juga Perasaannya mas Ian Jadi kalau misalkan dia Ada Ada perilaku mas Ian Yang mungkin gak masuk Di dia Dia tau gimana cara ngomongnya Ke mas Ian Gitu Itu tuh merupakan Salah satu Apa sih namanya Empatinya Suri ke mas Ian Gitu kan Terus dari berpikir kritisnya juga Si Ade ini tuh Si Suri ini Juga tau Gimana caranya Ketika ada kebiasaan-kebiasaan Yang gak Yang gak sama nih Gimana sih cara ngomongnya gitu Kalau misalkan memang Tadi dia gak suka nih Mas Ian naik ke tempat tidur Ngomong yang baik tuh Kayak apa gitu Itu kan juga termasuk Ke proses berpikir Kritis dan Empati tadi ya Iya betul Dan yang gue suka sebenernya Ini enlightenment baru sih Maksudnya Baik dari gue Mbak Ninda, Suri Dan gue kan sebenernya Sama calon suami masing-masing tuh Kita untuk memutuskan menikah tuh Waktunya gak segitu lamanya gitu Walaupun Teknisnya secara teknis Gue ada woton dan lain-lain sebagainya gitu Tapi Bahwa dalam beberapa bulan Kita bersama dengan si pasangan kita tuh Somehow kita bisa dapet koneksinya Kalau ini kayaknya bisa nih Dibawa ke Situasi selanjutnya Jadi kayak Kalau tadi gak Suri ngomong Mungkin ada orang yang Satu tahun Dua tahun kenal Jadi udah tau dalam-dalamnya tuh Lebih gampang Sebenernya kenyataannya Gak selalu kayak gitu ya Nien Kayak orang pacarnya 10 tahun 7 tahun Terus kayak somehow Kegit-kegit juga gitu Masalahnya gitu Iya Nah di kamu tuh Menarik banget ketika kamu bilang Kamu udah bisa spot bahwa Apa namanya Oh kalau aku berantem tuh sama si Ian Beda deh Dia tuh udah dewasa Bisa nangenin ini Bisa nangenin itu Gue mengambil catatan Lebih ke arah Karena kita sama-sama udah Apa ya Kalau kita ngomongin dewasa tuh Dewasa secara Cara kita berpikir ya Sama cara kita meluapkan Dan menangkap emosi orang Termasuk Dewasa dalam hal Memahamin lah Kebutuhan masing-masing itu Kayak apa Kalau menurut gue Itu yang penting banget sih Nanti Perintilannya Kayak yang harus lo pikirin Misalnya Apakah itu masalah keuangan Apakah itu masalah Nanti lo mau tinggal dimana Atau lo nanti Parenting Itu akan Bisa diobrolin gitu Asal kita udah cukup yakin Kayak Oh secara emosi Ini stabil Tapi ini sebenernya Relationshipnya matem banget sih Karena ternyata Hampir semua hal tuh Suri ngobrol sama mas Ian Yang ini gak selalu terjadi Maksudnya orang tuh Biasanya hal-hal kayak gitu Diobongin nanti Nah ini Ternyata mateng Suri Gimana Bu Ninda Gue baru tau Ternyata adik gue tuh Memang ini Emang Apa sih namanya Emang beneran Ini episode Sebelum dia nikah ya Ini seru loh Semestinya tuh udah kita bahas Gitu Lucu banget sih adik Ada lagi gak Yang mau ditambahin Atau Suri ada yang mau Ditambahin gak Oh ini nih Aku mau nanya sama Suri Untuk Buat teman-teman lain Yang maksudnya kan Kalau nikah Kita gak usah Kepatok umur kan Kayak misalnya Terserahlah Mau umurnya pas Sesuri Atau seaku Atau yang lebih tua lagi Daripada aku Pada saat memutuskan pernikahan Tapi Pada saat Aku pengen tau banget Kamu menentukan bahwa Oh he's the one nih Kayaknya gitu Maksudnya pasti ada proses Sampai sebelum Suri memberanikan diri dong Yang ini aja nih Yang gue bawa ke ayah Gitu Nah itu tuh Apa sih Pesan yang bisa Suri Sampaikan ke teman-teman Yang mungkin sedang berpikir Nanti mau nikah Atau Sedang dalam proses itu Kira-kira apa sih Yang perlu dikenali Lebih lanjut Atau pesan-pesan kamu deh Ke mereka gitu Aduh apa ya Juga 4 bulan Ini udah ngasih pesan aja Ya kan Udah 4 bulan loh Dari pengantian daru ini Ya sih Kalau aku memang Pertama kali udah pasti banget Terus tuh orang tua Terus tuh ayah Terus tuh umah Gitu kan Yang memang Itu yang pertama kali Aku tanyain gitu Apakah boleh nih Apakah Ayah udah bener-bener Serak banget Sama Sama calonnya Kayak gitu sih Paling sama Ya mantepin diri Ke pasangan kalian Gitu loh Karena Maksudnya kan Ya kalau misalnya Kayak gini Ya udah Pasti terus Terus akan selamanya Gitu kan Gak kayak pacaran lagi deh Kayak masih bisa milih Masih bisa putus Gitu Dan disitu aku memang Udah Mampin diri Keadiri aku sendiri Juga gitu loh Kayak Udah ya Udah berhenti nih loh Untuk pacaran lagi Loh berhenti buat Kayak gitu Jadi kayak memang Udah seserius itu Lo udah siap belum Kalau aku udah bilang Yaudah gue siap Yaudah Karena aku orangnya Kalau memang udah serius Kesatu gitu ya Akan terus serius Gitu Jadi makanya Gue tau tuh Gue tau tuh Hah? Gue tau tuh Lo emang kayak begitu Jadi makanya Pas aku udah memantapkan Diri dulu nih Untuk diri aku Oke gue siap Oke aku tanya sama Orang tua aku Gitu kan Memang ngerestuin Apa enggak Kalau memang ngerestuin Oke setelah itu Aku pasti juga Berkali-kali pun Aku masih Sampai sebelum nikah Itu pasti selalu Aku juga nanya sama Mas Sian Mas udah yakin ya Beneran ya Mas Siannya pun Juga nanya gitu ke aku Dek udah yakin ya Beneran ya Ini serius loh Iya yaudah Gitu Jadi memang memantapkan Dan sholat istiqoroh Dan pasti Ya minta gitu kan Dan memang setiap Setiap pun Aku sholat gitu Dan Uma juga bilang gitu kan Setiap kayak Uma sholat Pasti selalu bilang Kalau misalkan Memang ini jodoh kamu Yaudah Dikasih liat gitu loh Kalau misalkan memang ini Gak bener Bukan jodoh kamu Yaudah jauhkan Gitu Dia udah nangis tuh Sas Gue tau Gue tau Dia udah mau nangis Dia tuh emang gampang banget Nangis Nangis Tadi Kalau ditayang lagi Ntar nangis Udah Dia pada Dia berair mata Tapi emang Mau nikah tuh Emang gitu sih Gue juga dulu kayak Jadi lebih dekat Secara spiritual ya Sebenernya ya Karena kayak Lo bener-bener Itu bahas tepakat sih Bahwa ketika lo merasa jodoh Somehow Semuanya jadi kayak Bener aja ya Gitu Jadi Nanti kalau kita memutuskan Mau berkaitin Saatnya bagus sih Kalau ada semuanya Macam intuisi Kok gue masih ragu-ragu-ragu Terus coba lo tanya lagi ulang Nggak sih Itu mungkin Terus memutuskan Kita sendiri Iya betul Ada lagi Nen Makasih loh Suri ya Sudah Sudah Suri makasih banyak ya Udah mau kita Tanya-tanyain Nanti kapan-kapan Kita ngobrol lagi ya Di rumpi mami ya Ya Oke Udah jangan nangis lagi Coba ninda Disamperin Makanya Bentar lagi Gidor di kamar gue Jadi Jangan lupa Jangan lupa Ikutan Apa namanya Giveaway kita Yang tadi udah ada Di awal episode Jadi bisa langsung Ditulis Review-nya Dan dikirim di IG story Gitu Udah sekali ya Sas ya Thank you ya Thank you rumi Thank you Suri Bye bye Sampai jumpa di episode berikutnya 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 Sampai jumpa di episode berikutnya